Harus bergesekan juga dengan Infinity, satu player Daybot di belakang sana. Sudah di-take down dan Satar mungkin akan mundur, gak mau mengambil resiko. You high boy, ternyata berhasil mendapatkan satu player dari Axis, trading terjadi kali ini Voki. Salah satu player yang cukup mengerikan berhasil diamankan juga dan fight demi fight. Kayaknya mungkin akan timbul sebentar lagi. Ya betul banget Evos, bahkan sekarang berdekatan dengan Dezavier juga. Ada sebuah net dilemparkan membuat aware dari Evos, ada tim lain di sekitar mereka. Dua player dari Evos akan coba untuk melakukan regroup lagi, you high boy. Masih mencoba untuk melakukan sebuah flank, mencoba pergerakan ke arah bagian Axis. Kalau di-take down satu lagi, menurut gue ini akan kuat. Ada tempat lain NFT, tim Indonesia lain juga mendapatkan sebuah knockdown, you high. Udah mendengar, ada sebuah need. Hey Noob di depan sana, berarti udah mulai dekat dengan player Axis, you high boy. Masih menahan step-nya dan kali ini Luxie, tembakan dari bagian jarak jauh. Hey Noob udah cukup low HP dan you high boy. Akan karena follow up dilakukan, karena low HP sayang banget kalau gak langsung di-take down, itu dia. Dari you high boy, tembakan karena bagian depan, tamun. Ada balasan dari bagian atas juga Axis, ternyata cukup kuat secara defensif juga. Ya bener-bener sabar banget pergerakan dari Axis. Dia membuat sebuah step-by-step movement, bisa dibilang gak terlalu gegabah untuk bergerak keluar. Dan ternyata, wow pemburu tertangkap di belakang sana. Ternyata seorang Lex tanpa Young kalau kata Sanskui. Betul. Berhasil melakukan rapping-nya dan ternyata Hey Noob pun tertangkap juga. Berarti bisa dibilang Axis yang tadinya berhasil untuk mendapatkan pergerakan bebas, kali ini dijepit oleh 4 Rifles. Ya betul banget, gerakan dari you high juga tadi luar biasa banget. Dimana saat kala melihat dari vehicle, mendengar banyak step juga. Langsung mundur ke arah bagian belakang dan inilah waktunya bagi Big Tron untuk repositioning. Retreat terlebih dahulu, masuk ke arah kompon high ground dan diam di sana untuk beberapa waktu. Sedangkan Axis terlalu mencari Big Tron, akhirnya hanya misalkan dua player saja. Di sisi lain pun The Xavier, ternyata berhadapan-hadapan dengan Evo kali ini. Kelos kompis sudah mulai terjadi juga Lamborghini tertangkap di belakang sana, bulan-bulan terspot tapi gak berhasil ditembakin. Dan akhirnya double pick dari Lyser dan Red Face, mampu menembangkan dua penggawa dari The Xavier. Rebis masih bertahan juga di belakang sana, masih belum ketahuan, masih dicari keberadaannya. Dan demikian pun dengan tiduk di belakang sana, masih kocar kacir. Mereka split begitu jauh dan gue rasa dari The Xavier akan sedikit kesulitan nih. Ya betul banget, Xavier hanya misalkan satu aktif player kali ini masih dikejar. Tiduk ya, yang di depan sana untuk berjaga. BN United akan berhadapan dengan NFT lagi ini, layaknya rival lama tentunya Zvavel. Di bagian air justru tertakedown oleh BN United. Dan lihat Ivoz, layaknya macan, harimau putih yang mengabuk kali ini. Mengejar tiduk yang tinggal sendirian, berdiam di kompaun, dikejar saja. Ya karena Rebis cukup jauh harusnya di sana, masih dilihat-lihat dimanakah letak dari tiduk berada. Lizer masih mencoba untuk menjadi scouter, entry fragger, digantikan oleh Redface. Masukkan ruangan yang sendiri, belum ternyata tidak mendeteksi ke sana, baru sekarang akan dimajukan oleh Redface. Kameranya pak, minda pak, ternyata tiduk di bagian luar pak. Dan ini dia, harus semua happy birthday kah. Tiduk masih menjaga di bagian luar, tiga orang dibiarkan lewat, tiduk belum kedeteksi oleh player-player Ivoz. Tapi ini dia, ternyata kayak bait doang gak sih, dibiarkan yaudah, kita pura-pura yuk, kita gak lihat dia, balik kita lihat. Dan ternyata balik, hilang langsung Xavier. Satu playernya, misalkan hanya satu player terakhir, Rebis, menjauh di sana. Tiduk yang lagi cosplay jadi tanaman divas bunga. Betul. Ternyata tertangkap begitu saja, dan ini harusnya bagus nih, karena Xavier kan adalah salah satu tim yang lagi kejar-kejaran poin juga. Dan mereka sudah kehilangan beberapa player-nya, satu player yang tersisa, Rebis, apakah pasti bisa selamat, kita lihat saja nanti. Sementara di painan, V Gaming juga demikian. Tim yang lagi kejar-kejaran poin, terus-menerus digempur dan bertemu dengan tim lain. Tiga player tersisa, untuk Porsche, Chua, dan Tuan Z. Mereka berhasil memukul mundur player-player dari Vampire, Stone Swips, dan Two Stops. Padahal mereka adalah tim yang berada di puncak kelasemen. Gue rasa mereka harusnya gak usah bermain terlalu tegang juga ya, mereka udah berada di tempat yang aman, tapi ini bagus banget. Menurut gue, karena Vampire adalah salah satu tim yang benar-benar serius banget, apapun kondisi dan keadaannya, mereka mau yang terbaik dan maksimal. Ya, ini gue salah satu tim yang gue respect banget ya di SEA kali ini, karena baik weekdays, maupun super weekend, mereka gak pernah kelihatan kendor ya. Dari gameplay-nya, melakukan gameplay-gampli yang luar biasa dan zonanya shifting makin. Karena bagian kiri dan lihat itu bagian airnya banyak banget, Celi. Ya, ini banyak banget bagian airnya. Dan dengan zona seperti ini, gue rasa yang paling enak adalah tim yang udah mengamankan area ruins dan bahkan mungkin bagian jembatannya. Itu bisa banget, motong banyak sekali tim yang sedang berusaha bergerak masuk. Dan Eagle, kali ini yang bermain di bagian bukit-bukit Alfa, masih seperti biasa setup mereka. MS Chonburi yang sudah bergerak di bagian depan. Dan Genesis Dogma, begitu lambat pergerakan yang mereka buat. Begitu pun juga dengan Infinity. Infinity bermain di bagian selatan dan GD di bagian utara. Sementara APG, sudah mulai bertemu juga dengan RRQ. Mort yang tertangkap di belakang sana, terjadi fight. Ternyata di bagian selatan dari circle itu sendiri, Bigetron pun demikian. Join the fight juga, RRQ ternyata terjepit. Terhimpit oleh dua tim untuk sementara waktu ini. Ya, betul banget. Bigetron, kali ini dengan tiga playernya. Setelah tadi memberikan knockdown keadaan four rivals. Mereka bergerak kembali lagi ke arah open field lainnya. Dan RRQ, ini menjadi target mereka yang baru APG di bagian high ground juga. Bigetron, terlalu memadat. Kali ini smoke dilemparkan ke arah bagian depan untuk membuka jalur. Jalur bagi Bigetron masuk ke arah bagian kompaun. Ini dia pelan tapi pasti, namun mulai bergerak ke arah bagian tengah. Move as a unit three strong player sekali ini. Masuk ke arah kompaun-kompon di bagian dalam zona ketiga. Ini kayak apa ya, jodoh banget gak sih? Kalau di match kali ini gue liat tuh APG sama BTR. Ketemu terus ya? Iya kan, ketemu terus kan? Kayak kalau misalkan kita ngomongin PMVL ID itu BTR sama Boin gitu kan. Kayak selalu bertemu. Tapi ini APG, APG anak PUBG kan. Anak PUBG kan. Selalu berada di bayang-bayang BTR gitu kan. Dan sementara kita bergeser juga di sisi Lanvi Gaming yang bener-bener berhati-hati banget. Dia gak mau terlalu terburu-buru juga. Zona masih berada di posisi yang sama juga. Belum ada pergerakan yang signifikan kalau kita lihat dari NFT. Mungkin akan berputar beriringan dengan Zona berhadapan dengan EVOS. Nampaknya sebentar lagi drone Ramones dan Sleepy yang sudah mulai melakukan boosting-an juga. Berusaha untuk mencicil pergerakan. Dan itu dia Red Face. Masih belum membuka tembakannya. Sebentar lagi kita akan melihat. Ada yang berulang tahun kah? Tapi belum? Oke. Lima orang bilang ulang tahun. Kita akan lihat Red Face menembak. Ternyata belum. Sabar sekali. Disiplin sekali Red Face dan Ramones. IQ 200-nya mulai bekerja melempar ke arah depan. Dan ternyata Red Face yang terjegal. Luar biasa banget dari NFT. Sepertinya mendengar sedikit ada step dari EVOS. Namun kali ini dari NFT pun tertake down. Hanya misalnya dua orang EVOS. Masih punya tiga player aktif drone. Melakukan healing di bagian luar zona. Micro Boy mencari. Red Face akan coba di revive. Namun Micro Boy bergerak ke arah bagian depan. Tidak terkena tembakan oleh drone. Ini memberikan informasi bagi EVOS. Dimana akan letak player dari NFT. Ramones juga sudah half HP di sana. Revive juga sedang diupayakan oleh drone. Berarti sementara lagi kondisi akan kembali. Empat lawan tiga. Nate dilemparkan. Cukup low HP drone. Ternyata terkena. Uzi yang memang fire rate cepat. Damage cukup sakit. Micro Boy kembali maju ke arah bagian depan. Mendengar ada persen cowok diupayakan. Namun itu dia salah satu kekurangan dari Uzi. Ketika tidak on point. Justru tidak bisa men-neck down. Namun akhirnya pada sistem dilakukan. NFT no harus pulang ke lobby. Di peringkat ke-16. Tapi nice try. Untuk NFT dengan gameplaynya. Yang di game sunhawk kali ini. Betul sekali. Nice try NFT. Karena mau tidak mau. Mereka harus mengakhiri perjalanan di sunhawk. Tapi gue rasa mereka bisa lolos. Untuk ke super weekend. Dan sementara di bagian lain. Sudah mulai ada fight terjadi. V-Gaming. Ini dia. Tim yang lagi kejar-kejaran point juga. Masih berada di kelas men di bawah ya. Dia peringkat ke-19 kalau tidak salah. Dan dari Chua pun sudah mulai melakukan set up smoke. Demi set up. Infinity. Nampaknya akan menjadi penjegal untuk V-Gaming. Sementara waktu. Tapi gak tani. Berusaha berputar arah terlebih dahulu juga. Apakah V-Gaming nih bisa melakukan penyelamatan atau enggak. Karena ini sudah zona keempat. 20 detik lagi bakal bergerak. Kalau Infinity sih udah kayak nothing tulus. V-Gaming. Kalau dia bonyok. Wah ini bakal meninggal banget sih. Betul. Terpada tempat lain juga dari Genesis Dogma. Boomster takedown. Tadi oleh Eagle. What? Dishotkan oleh Chua. Pakai DBS. Langsung pulang ke lobby. Tapi player-player dari V-Gaming lainnya juga tidak bisa untuk membantu secara paripurna. Tuan Z2K menjadi the last active player dari V-Gaming. Sementara di Infinity. Pelan tapi pasti mulai maju ke arah bagian depan. Dan Diat Mela udah menggunakan MG3. Nuzi mengatakan bagian ke UMB-nya maju ke arah bagian depan. Tuan Z2K masuk ke arah kompon. Belum melakukan healing. Low HP banget. Dipush paripurna oleh tim di Infinity. Well low HP dan harusnya ketahuan di depan sana ditembakin timing yang begitu cepat. Masih bisa menghindar. Dan akhirnya itu di V-Gaming rata. Tidak lolos. Seharusnya ke Super Weekend. Oke. Dua tim sudah dipastikan tidak akan lolos. Yaitu dari tim Nyangon, Galaktikos dan juga V-Gaming. Namun kalian di RRQ. Juga akan kembali berhadapan dengan lawan berat. Itu di Infinity. Asa udah cukup low HP. Cukup open field. Belum ada smoke. Belum ada obstacle yang dibangun. Tapi itu dia. Semoga udah mulai dikeluarkan. Namun Asa dari BN United. Justru memberikan sebuah take down. Dan Asa tidak dapat diselamatkan. Pulang ke lobby oleh Silence. Namun Valdemort tunjukkan Air Peko. Masih memantau dari bagian depan. Kompon tersebut di Infinity masih mencari. Bahkan Nuzi. Mendapatkan sebuah headshot. Valdemort tertek dan juga menyisakan. The last man's name ini dari RRQ itu dari Air Peko. Ia menjaga dalam kompon. Belum dideteksi oleh Gatuni. Gatuni apakah akan masuk dan terkena happy birthday. Ini dia. Gatuni menunjukkan bagian depan. Air Peko headshot. Mengantikan bagian M4. Tapi ternyata cepat sekali pada sistem dari Infinity. Rata RRQ di peringkat ke-14. Yes, nice try RRQ. Tapi RRQ berada di... Aduh, harusnya aman. Harusnya aman. Harusnya masih aman. Harusnya aman. Harusnya aman ya. Harusnya lolos ya RRQ. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa untuk kelas mainnya di akhir match hari ini. Sementara kita bergeser kembali ke arah yang lain. Ada Eagle yang sudah menjaga pergerakan dari Evos. Micro Boy di belan sana. Dan dari Lizer serta KF pun masih cukup berjauhan posisi mereka. Mereka belum dapetin touchdown ke dalam zona pun Lizer kali ini. Yang akan bermain di bagian belakang bebatuan. Salah satu entry dari Evos yang sedikit ragu-ragu. Apakah mereka akan melakukan retake area terhadap Forever atau tidak? Kita lihat saja. Ya, BN United ini menurut gue menjadi target terakhir yang harus di touchdown oleh lawan-lawannya. Jikalau ingin 16 sekarang sudah pasti untuk lolos. Karena BN United yang masih bisa untuk mengejar. Namun dari Eagle kembali bergerak terpantau oleh Evos. Mangsa baru bagi KF. Sembilan elimination sudah didapatkan oleh Evos. KF akan melakukan healing terlebih dahulu. Tempat yang terbatas tapi masih bisa diupayakan. So, masih cukup baik untuk Evos. Walaupun ketika mereka maju sudah di gatekeep juga oleh 4 Rivals. Ya, 4 Rivals ini hobinya main di rumah-rumah kalau di Sanhok kita lihat. Seperti tadi dia mendapatkan WCD di match ketiga. Dia bertahan di satu rumah sampai ke late gamenya. Dan ternyata kali ini untuk Circle tidak berpihak untuk 4 Rivals. Mental karena keluar. Dan punya PR yang cukup berat juga karena ada beberapa tim. 1, 2, 3, 4, 5 mungkin yang akan bergerak dari satu arah yang sama. BN United, ZZ. Ini adalah salah satu tim juga yang butuh poin kalau misalkan mereka mau lolos ke babak super weekendnya. Dan sudah bergerak dengan vehikelnya pelan-pelan tapi pasti masuk ke arah dalam. Tapi di depan BN United, sudah ada BGT Red Alliance yang siap untuk menjegal apakah bakal langsung ditembak. Itu dia, Yuhai sedikit terlambat untuk melakukan penembakan. Dan satu player yang ternyata harus tertumbangkan. Luxie di belakang sana tapi masih ada penjagaan yang cukup kuat. Nampaknya terjadi kali ini White Cat sedikit tertembak tapi masih bisa lolos di belakang sana. Ryzen dengan Yuhai kali ini. Kombo wombo dari BGT Red Alliance yang masih bertahan. BN United ternyata berhasil untuk mendapatkan touchdown. Di sebuah rumah yang cukup nyaman. Wah, BN United ini tiba-tiba ngepur banget di game track. Ya, mereka sudah dapat tiga. Elimination juga masih bisa untuk bertahan. Sementara waktu, sementara ada tempat lain. Four rivals. Yang dari tadi melakukan sebuah gatekeep. Ternyata mendapatkan fight cukup besar dari tim Vampire. MX Tuan Buri juga ternyata tertakedown. Satar masih di bagian luar zona. Xavier akhirnya pulang. Ke lobby di peringkat ke-11. Berarti sudah tidak bisa mengejar karagensis dogma. Tinggal BN United nih. BN United. Oh my God. Akan menjadi kontender terakhir. Jika lu berhasil di takedown, seluruh tim Indonesia masuk ke Super Weekend. Let's go teman-teman. Kita doakan yang terbaik pastinya untuk tim Indonesia. Karena masih ada 10 tim yang berjuang untuk sementara waktu ini. Axis. Lex. Lex melemparkan Molotov ke arah depan. Tapi ternyata close combat terjadi. Red akan menggunakan UZ-nya. Ditembakkan ke arah depan. Masih di-jiggle. Masih bisa lolos. Lex. Gila. Sekarang nyeselkan. Tembakan. Oh my God. Dan ternyata April masih bisa bergerak dengan luas di belakang sana. Sedikit terlambat untuk melakukan covering fire terhadap temannya. Tapi Lex masih punya waktu untuk melakukan healing terlebih dahulu. Bermain di bagian lower ground-nya. Dan ternyata Lex menghindar. Berputar kembali. Menembak ke arah depan. Dan literally. Kamu menyesal. Tapi Gede pun juga harus dipulangkan di posisi ke-10. Nice try Genesis Dogma. As a point masih di atas Xavier. Tapi BNNN ini dia. Dia masih ada pengejaran. Tapi kita doakan. Kali ini Bigitron juga sedang dilakukan push oleh tim lainnya. Masih cukup kelimpungan kali ini. Ada sebuah upaya revive. Harusnya dari U High Boy. Ke arah satu upaya dari Bigitron lainnya. Dan dari White Cat. What a shot. Tembakan ke Gifam. Dia dapat knockdown. Dengan UMP dari jarak sejauh itu. What? Benar-benar tembakan yang terlalu on point. Dari White Cat. Yang dimiliki oleh BNN United. Dan bahkan BNN United sekarang masih bertahan dalam sebuah compound. Mereka masih belum bisa untuk di take down oleh Bigitron. Dan tim-tim lainnya U High Boy. Bahkan kali ini gagal untuk melakukan revive sepertinya karakawannya. Karena hanya menyesalkan U High. Kali ini ada dari top 7. Masih ada pergerakan dari tim-tim lain. Tapi BNN United masih cukup kuat dalam zona dengan 4 orang yang tersisa. Oh my God. Ini berbahaya banget. BN United yang lagi benar-benar on fire banget. White Cat lagi benar-benar mengamuk sekali. Lihat dia tadi mendapatkan 4 out of 4 ya. Ya betul banget. Wah ini tentu akan menjadi sebuah situasi yang sulit ya tentunya ya. HPG akan menjadi doa terakhir kita untuk bisa take down BN United. Kita lihat HPG udah mulai maju ke arah bagian depan. Akan kontrol ini sebuah zona. Nate dari Onyx ke arah bagian depan. Malah top disana Kapon. Ternyata lebih jauh tapi Kapon melebar ke Nate. Balasan ke arah Onyx dan knock down Wild Kapon. Kapon tertake down dan BN United udah membangun sebuah gerakan. Akan maju ke arah bagian depan. Karate Face dipulangan ke lobby. Top 5. Poin makin besar. Tapi itu dia U High. Dari bagian belakang. Dari sebuah Nate. Ke arah BN United. Ayo APG sambut fight ini. Ikuti fight ini. Take down player-player dari BN United. U High Boy masih mengamati ke arah bagian depan. Unjung dari APG Zero. Masih menjaga di bagian depan sana Revive. Akan coba dilakukan. Akan ada sebuah Nate juga. Shroud, Shroud, Shroud. Go for BN United first. Then to BTR. Nanti aja BTR-nya Shroud. Ke arah BN dulu tapi U High Boy. Akan bergerak kali ini. Aduh. Shroud takedown ke arah U High Boy. Top 4 kali ini. BN United, Tire, Gate Infinity. Bahkan ter-take down juga top 3. Kita hanya bisa berharap dengan anak PUBG. Let's go APG. Kamu harus bisa melakukan Revive terlebih dahulu. Ayo kayak pelan. Revive dulu. Eh enggak dia malam masak granat. Ya udah kalau gitu enggak apa-apa. Apapun pilihannya. Kamu pasti bisa. Dan lempar ke arah depan. Cukup matang tapi ternyata masih ada sebuah tembok yang menghalangi. Sunoas masih bisa berdansa dengan indah. Harus melakukan Revive terlebih dahulu. Zero. Let's go. Let's go. Masih bisa Revive. Tapi masalahnya 2 versus 4. Situation. This is a very hard situation. Tapi apakah terjadi miracle. Tembak ke arah depan. Dan White Cat tembakannya terlalu tie jam. 1v4. Nampaknya terjadi kali ini. Begitu cepat. Begitu. Barbar BN United. Benar-benar menggila di match terakhir. Winner-winner chicken dinner. Dan solo carry by White Cat. 7 elimination dari Shiro Neko atau White Cat. UMP jarak jauh. Gila ya. Oh my God.